Aroma tak sedap tercium dari pemilihan rektor Universitas Pajajaran. Majelis Wali Amanat Unpad memutuskan mendiskualifikasi salah satu calon dan menggugurkan dua calon lainnya. Proses pemilihan rektor yang sudah berjalan 8 bulan itu harus diulang dari awal. Rupanya, ada pihak yang melapor ke Komisi Aparatur Negara karena dimintai mahar 3,5 miliar rupiah untuk bisa duduk di kursi pimpinan institusi pendidikan tinggi. Siapa yang meminta mahar? Ngakunya orang yang dekat dengan Menristek Dikti, Muhammad Nasir dan juga Caimin. Tapi sudah pasti keduanya membantah tuduhan. Bahkan Menristek Dikti menyuruh orang yang menemukan suap lapor ke polisi. Tapi tak cuma di Unpad, aroma jual-beli jabatan rektor juga tercium di lembaga pendidikan tinggi lain. Di pemilihan rektor Universitas Lambung Mangkurat Banjarbasin, oknum yang sama juga disebut meminta mahar bahkan dengan jumlah yang lebih besar, 7,5 miliar. Soal jual-beli jabatan rektor, mengingatkan kembali isu yang sama di Kementerian Agama beberapa waktu lalu. Waput MD juga mengungkapkan potensi jual-beli jabatan rektor di PTN Agama yang berada di bawah Kementerian Agama. Oknumnya lagi-lagi orang yang mengaku dekat dengan Menteri. Kenapa? Praktik jual-beli jabatan rektor, marah. Ada peraturan Menristek Dikti yang menyatakan Menteri punya porsi 35% suara dalam pemilihan rektor di perguruan tinggi negeri. Aturan ini membuat restu Menteri bernilai tinggi dan bisa jadi ada pihak yang memanfaatkan karena kekuasaan selalu dekat dengan korupsi. Bayangkan, bila praktik jual-beli jabatan rektor terbukti, bukan tidak mungkin praktik yang sama juga terjadi di internal lembaga pendidikan tinggi. Padahal mereka mestinya menjadi pengajar dan teladan soal integritas pada para lalu. Terima kasih telah menonton!